Masa kampanye hari pertama dimanfaatkan pasangan calon gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Tengah untuk belusukan. Calon gubernur nomor urut 1, Ahmad Lutfi, mengunjungi pasar bulu. Sementara, rivalnya, Cawagup nomor urut 2, Hendra Prihadi, belusukan ke pasar Peterongan, Kota Semarang. Calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Ahmad Lutfi, memilih kampanye terbuka di hari pertama dengan mengunjungi pasar tradisional bulu Semarang. Ahmad Lutfi mendapat sambutan masyarakat serta pedagang pasar bulu. Ahmad Lutfi mendapat keluhan sepi pembeli dari pendagang sebako hingga pakaian. Menanggapi keluhan masyarakat dan pedagang pasar bulu Semarang, Ahmad Lutfi akan melakukan pembenahan serta mengecek komoditas bahan pokok yang mengalami kenaikan. Satu, saya ingin memastikan bahwa di pasar itu yang banyak interaksi ibu-ibu terkait dengan kebutuhan bahan pokok. Saya ingin belajar masalah, contohnya harga daging normal, kemudian sayur mayur tidak ada, kenaikan yang berkuat-kuat, ini cuma mungkin saya beli masyarakat yang tidak menurun. Akhirnya ini mempengaruhi daripada kebutuhan masyarakat yang seluruh di bulu Semarang. Satu, yang kedua kan ada beberapa yang perlu kita tingkatkan, contoh dari santa ruang pasar, kita tingkatkan contoh dari suki kebersihan. Sementara itu, calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut satu, Hendrar Prihadi, juga belusukan ke pasar tradisional. Ia berkunjung ke pasar Petarongan, kota Semarang, Jawa Tengah. Di pasar Petarongan, Hendrar Prihadi menyerap aspirasi masyarakat, khususnya pedagang. Ia berjanji membenahi pasar tradisional agar bisa bersaing dengan pasar modern. Maka saya menyempatkan sambil datang ke beberapa undangan ini, ke tempat yang biasa dikunjungi masyarakat Semarang, apa itu pasar, tempat publik. Saya cek, saya serap aspirasi, dan memang beberapa ada masukan buat kita, berdua pandikan dan saya pada saat nanti terpilih, bagaimana mengoptimalkan pasar tradisional ini di bawah tekanan atau kempuran pasar-pasar online. Ini menjadi penting, karena teman-teman pedagang ini kan teman-teman di wilayah, ini delo ya. Masa kampanye calon kepala daerah dimulai hari ini. Masing-masing pasangan telah bergerak dan turun ke masyarakat untuk menyerap aspirasi dan berkampanye. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan AI News melaporkan.